Pasukan Perbatasan Australia pada selasa 18 April 2023 mengumumkan penyelamatan 11 nelayan Indonesia yang kapalnya karam dan terdampar 6 hari tanpa makanan di lepas pantai barat. Mulanya 10 nelayan pria terdampar di Pulau Batwell sekitar 300 km sebelah barat kota Resorbrung setelah perahu mereka karam dihantam badai tropis parah saat memancing di samudera Hindia. Kemudian nelayan kesebelas dari kapal kedua terbawa ke darat setelah terombang ambing di laut selama 30 jam. Pihak berwenang Australia khawatir sembilan nelayan lainnya tenggelam setelah kapal mereka tenggelam di arus laut yang deras. Para nelayan terdampar itu membuat kemah darurat mencoba untuk menyelamatkan apapun yang ada dari bangkai perahu kecil mereka di dekatnya. Lokasi Pulau Batwell sendiri sifatnya terpencil, terbuka, dan tidak ramah ditempati. Pulau ini hanya berupa hamparan pasir putih tanpa perlindungan alami atau sumber air tawar. Beruntung, kesebelas nelayan tersebut dievakuasi dari pulau dengan helikopter penyelamat pada Senin 17 April 2023 malam setelah ditemukan oleh pesawat pengintai pasukan perbatasan Australia yang sedang berpatroli. Terima kasih telah menonton!